selamat datang ditanya apotekar bagaimana memilih suplemen yang tepat untuk anak seringkali para orang tua merasa khawatir dengan kondisi pertumbuhan anak mereka sehingga kerap kali para orang tua memberikan suplemen tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak namun ternyata tidak semua anak harus diberikan suplemen tambahan terlebih jika anak tersebut telah mendapatkan nutrisi yang seimbang dan bergizi jika kondisi anak mengharuskan tambahan suplemen maka ada beberapa hal yang harus diketahui agar pemberian suplemen tersebut dilakukan secara tepat 1. sebaiknya jangan mengatakan bahwa vitamin atau suplemen yang diberikan adalah permen atau makanan kesukaan mereka jelaskan bahwa ia perlu mengkonsumsi suplemen untuk kesehatannya 2. pilihlah vitamin yang tepat untuk anak sesuai usia pastikan anak bisa mengkonsumsi vitamin dengan baik 3. selain jenis vitamin, pilihlah vitamin atau suplemen dengan rasa yang tepat untuk anak dengan begitu anak akan lebih tenang saat akan mengkonsumsi vitamin 4. jika anak mengkonsumsi obatan-obatan tertentu sebaiknya berikan riwayat kesehatan anak kepada dokter sebelum memberikan suplemen tambahan kepada anak 5. saat anak sudah berusia lebih dari 4 tahun orang tua bisa mengajarkan kepada anak bagaimana mengkonsumsi suplemen dengan benar seperti bagaimana cara menelan tambahan dengan benar 6. bangunlah suasana menyenangkan sebelum memberikan suplemen pada anak agar tidak timbul rasa khawatir dan rasa takut yang berlebihan 7. perhatikan dosis dan kebutuhan anak terhadap vitamin maupun suplemen yang Anda berikan perlu diingat bahwa kelebihan suplemen atau vitamin dapat meningkatkan resiko gangguan tidur konsentrasi bahkan menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih buruk cukup sekian tanya obat tanya apotekar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati